Kalau terakhir kali kita bahas soal Playstation Portable ataupun PSP, maka kali ini kita akan bahas konsol dari Sony yang juga sebagai bentuk kelanjutan dari PSP, yang biasa namun dengan ukuran yang lebih compact yaitu PSP Go. Seperti apa detailnya? Let's play a game! Halo guys, welcome back to our channel Pical Main Game, dan kali ini Pical akan bahas lagi sebuah konsol yaitu PSP Go. Konsol ini sudah beberapa kali ditanyain sama teman-teman sekalian, jadi oleh karena itu Pical akan coba review apakah memang konsol ini masih cocok nggak buat kita beli sekarang ini. Nah kalau original PSP itu rilis pertama kali di tahun 2004, maka PSP Go ini tuh dirilis pada tahun 2009 atau 5 tahun sejak pertama kali PSP dirilis. Nggak ada model ataupun kayak varian-varian terpisah gitu untuk PSP Go, sehingga cuma ada satu model aja yang dirilis oleh Sony untuk konsol ini. By the way, buat yang belum nonton review Pical terkait dengan PSP yang seri 3000, bisa cek link di atas ini ya teman-teman, nonton dulu yang itu. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, untuk membantu channel kita terus berkembang dan dapat membuat konten-konten yang menarik, silahkan teman-teman klik dulu tombol subscribe di bawah ini, dan like dan share semua kepada grup-grup WhatsApp ya, ataupun kepada email-email kantor juga kalau perlu ya, kalau kalian berani, share aja. Ya, thank you guys. Pertama kali untuk urusan desain, ini sepertinya yang jadi titik fokus dari hadirnya PSP Go ini. Dengan tampilan yang lebih compact menjadi nilai jual yang ditawarkan oleh konsol ini. Untuk warnanya pun, sebenarnya konsol ini juga hadir dalam beberapa warna yang berbeda. Tapi lagi-lagi, Pical jauh lebih suka untuk warna klasik dengan piano black seperti ini. Segi material pun, PSP Go tidak ada perbedaan dengan PSP. Masih dengan material plastik yang sama, dan juga dengan finishing glossy yang sama, dan kecenderungan untuk lecet yang sama. Yang jadi perbedaan mendasar dari PSP jelas adalah form faktornya. Kalau PSP hadir dengan bentuk yang kayak arah kebar panjang ke samping, maka PSP Go hadir dengan bentuk yang compact dan juga mekanisme layar yang slider ke atas gitu. Kali ini menjadikan secara tampilan memang punya DNA yang sama dengan PSP. Namun peletakan tombol-tombolnya banyak yang jadi berubah mengikuti akan form faktornya. Dari sisi depan, nanti kalau PSP ini hadir dengan banyak tombol di bagian depan, maka PSP Go hadir dengan tampilan yang lebih polos dan juga minim tombol di bagian depan. Pertama-tama nanti kita akan dihadapkan pada sebuah layar dengan ukuran 3,8 inci. Mulai dari sisi kiri, nanti terdapat sebuah LED indikator untuk Wi-Fi connection, lubang speaker yang hadir dengan bentuk 4 bulatan kecil, dan satu tombol PS. Sedangkan di sisi kanan layar nanti terdapat sebuah LED indikator untuk Bluetooth, dan lubang speaker yang sama dengan yang ada di sisi kiri. Tombol-tombol yang sama sebelumnya juga ada di bagian bawah dari PSP, sekarang berpindah ke bagian atas dari PSP Go. Mulai dari kiri, terdapat tombol display untuk mengganti brightness, dua tombol volume up dan volume down, satu tombol sound yang juga berfungsi sebagai tombol mute kalau kita tahan. Semua tombol di bagian atas ini nanti diapit oleh tombol trigger, yaitu L dan R di sisi kiri dan kanannya yang berwarna silver. Untuk kiri konsol, nanti kita akan menemukan sebuah slot untuk M2 Memory Card atau Memory Stick Micro. Ada juga nanti LED indikator untuk M2 Activity, dan switch untuk wireless connection. Sedangkan di sisi kanan konsol, hanya terdapat sebuah switch untuk power, yang juga berfungsi sebagai hold ataupun mengunci semua tombol agar tidak kepencet. Dan nanti nggak lupa juga ada LED indikator nih, untuk power dan juga bateri. Kemudian di sisi bawah dari konsol, ini nanti terdapat port 3,5mm untuk audio output. Dimana ini berbeda dengan PSP yang punya port tambahan di sisi kanannya untuk video output, ini tuh hanya spesifik untuk audio output saja. Dan kemudian baru di kanannya nih, ada sebuah port yang unik banget dari Sony gitu ya, untuk urusan charging dan juga untuk data connection. Sayang aja nih, portnya tuh kayak nggak lazim gitu, jadi agak kesulitan buat kita yang cari kabel penggantinya. Emang Sony tuh paling sering ngideng gini-gini. Nggak lupa juga nanti di sisi kiri bawah ada nih, sebuah lubang untuk strap nih teman-teman. Jadi bisa nggantungin ataupun kita taruh disini gitu. Bisa juga. Buat pamet. Nah, baru kalau kita slide layarnya lah, baru kita bisa menemukan tombol-tombol kendari dari PSP Go ini. Lagi-lagi desainnya ini seimbang antara kiri dan kanan, yaitu di mana ada dua lingkaran silver yang berisi sebelah kiri nih, untuk di-pad, dan sebelah kanan untuk tombol action ciri khas dari PlayStation. Di tengah-tengahnya lah, baru ada tombol seperti kayak analog, dan juga dua buah tombol yaitu select serta start, beserta juga dengan lubang microphone. Urusan tombol sih konsekuensi memang dari sebuah compactnya konsol seperti ini gitu ya, maka tombolnya ini hadir dengan bentuk yang lebih kecil, dan juga nggak lebih tinggi dibandingkan tombol yang PSP biasa. Tombolnya jauh lebih kecil, dan juga secara feeling nggak enak banget, teman-teman. Pichel secara pribadi lebih prefer tombol yang ada di PSP original. Jauh lebih ketara, jauh lebih tinggi, dan berasa gitu kalau kita pencet. Dan terakhir di bagian desain belakang, PSP Go ini tuh hadir dengan tampilan yang lebih polos, yaitu hanya ada logo Sony di bagian atas, dan PSP yang cukup besar di bagian tengah-tengahnya, beserta dengan dua karet yang melengkung di kiri dan kanannya. Nggak ada lagi tuh slot-slot untuk UMD di PSP Go ini, sehingga ini mengandalkan memory card untuk media penyimpanan game dan juga media lainnya. Untuk ukuran, dimensi PSP Go ini sendiri tuh hadir dengan ukuran 12,8 x 6,9 cm, dengan ketebalan 1,7 cm dan berat 158 gram. Bener-bener dipangkah semua dari sisi dimensi dan juga beratnya, kalau kita bandingkan dengan PSP. Jadi ini bisa jauh lebih kompak, dan bahkan bisa lebih mudah untuk kita kantongin atau kita bawa kemana-mana. Walaupun dengan konsekuensi yang tadi udah Pichel bilang, seperti tombol yang lebih kecil dan juga kurang nyaman menurut Pichel. Di bagian layar, untuk mengadopsi ukuran yang lebih kecil, maka PSP Go juga akhirnya memiliki ukuran layar yang jauh lebih kecil. Dengan ukuran layar 3,8 inci, menjadikan ini ada selisih sebesar 0,4 inci dibandingkan PSP biasa. Layarnya sendiri juga masih mempergunakan model TFT LCD dengan resolusi yang sama dengan PSP yaitu 480 x 272 pixel. Namun oleh karena hadir dengan ukuran layar yang lebih kecil, sehingga tingkat kerapatan layarnya jadi jauh lebih baik. Dan akhirnya persepsi layarnya tuh jadi jauh lebih bagus gitu. Dan juga di PSP Go ini sendiri, masalah interlacing yang hadir di PSP seri 3000 sudah nggak ada lagi. Jadi jauh lebih bagus lah secara layar. Seperti biasa, untuk pengaturan layarnya, ini cuma ada pengaturan brightness dengan 4 tingkat kecerahan dan juga mendukung tema-tema yang sama seperti PSP biasa. Kalau di compare sebelah-sebelahan gitu nanti dengan PSP biasa gitu ya, maka jelas kelihatan ini layarnya jauh lebih bagus. Dan juga nggak ada tuh yang namanya color temperature yang lebih kekuningan gitu lah. Jadi, pixel jauh lebih demen lah dengan layarnya PSP Go ini. Dan karena layarnya ini mempergunakan form factor slider, makanya ada kelemahannya yaitu dia agak oglek gitu teman-teman. Pichel sendiri sih agak serem ya, takut kayak copot ataupun kayak lepas nih. Teman-teman kalau mau lihat, lihat aja nih sini. Tuh, dia agak oglek-oglek begini. Takutnya coplok aja. Ya, sehingga kita harus hati-hati dalam pemakaiannya. Kalau misalnya nggak firm gitu kan, bye-bye copot. Dan juga yang kedua, ada muncul lecet-lecet nih guys, di tengah-tengahnya sini nih. Karena efek dari gesekan-gesekan. Untuk internal, Sony PSP Go ini sendiri tuh memiliki prosesor yang sama dengan PSP biasa. Seperti biasa, ini mempergunakan dua buah prosesor dari MIPS teknologi, yaitu MIPS R4000, yang memiliki frekuensi 20 hingga 333 MHz, sebagai CPU utama dan juga untuk media engine-nya. Dan plus, dia juga sudah ada GPU, yaitu RE plus SE, yang berjalan di frekuensi sama, yaitu 166 MHz. Sistem RAM dan juga yang lain-lainnya, itu more or less hampir sama lah, yaitu RAM sebesar 64 MB, dan juga video RAM sebesar 4 MB, yang lagi-lagi sharing dengan media engine-nya. Nah, barulah di bagian penyimpanan nih, yang berbeda teman-teman. Kalau sebelumnya PSP nggak punya internal storage, buat menyimpan data ataupun game, maka PSP Go ini sendiri sudah memiliki internal storage sebesar 16 GB, untuk penyimpanan game ataupun media kita. Dan kalau pun kita butuh storage tambahan, kita bisa pakai memori stick micro ataupun M.2, yang tadi sudah pincel mention di bagian desain. Kemudian di bagian koneksi, PSP Go ini sendiri walaupun masih punya WiFi 802.11b, yang sama seperti PSP, namun dia sudah ada Bluetooth versi 2.0. Jadi kita bisa hubungkan kepada headset Bluetooth, ataupun aksesoris-aksesoris lain sih. Tapi lagi-lagi pincel ingetin, nggak usah berharap banyak untuk teknologi Bluetooth 2.0 lah, karena pasti jelas latensinya jelek, dan juga kualitasnya nggak akan bagus. Dan untuk di bagian software pun, ini masih pakai basis XMB yang sama, yang sama seperti PSP, dan juga yang mirip seperti yang ada di PS3. Dan kita juga bisa buka seperti kayak video, foto, audio, dan juga browsing langsung di PSP Go ini. Paling penting sih ya jelas main game-nya, dan yang menjadi pembeda antara PSP Go dengan PSP biasa, adalah tidak ada hadirnya lagi tuh, UMD ataupun Universal Media Disk. Dan lagi-lagi, karena store resminya nggak tersedia lagi, makanya jalan ninja kita untuk dapetin game di konsol ini, yaitu kita bisa hack konsol ini. Cuma itu jalannya guys. Karena nggak mungkin lagi kita akses PlayStation Store-nya. Nanti game-nya bisa kita simpen ke internal ataupun eksternal memorinya, kalau ada. Sama juga seperti PSP, mayoritas game sih bisa dijalankan dengan baik. Pilihan game-nya pun nggak jauh berbeda dengan yang ada di PSP. Palingan pas PCL cari, ada memang beberapa judul game yang nggak ada di sini, seperti contohnya kayak God of War, tapi sebenernya sih itu bisa diisi juga sih ya. Dan buat beberapa emulator juga tersedia di sini, seperti SNES, Game Boy, dan beberapa konsol-konsol emulator lainnya lah. Dan lagi-lagi, sama aja seperti yang ada di konsol ini, lag juga masih berasa di beberapa game. Secara eksperien sih nggak jauh berbeda ya dengan yang ada di PSP. Cuma bedanya karena layarnya lebih cakep gitu ya. Jadi kita kayak nge-lag dengan gaya gitu ya. Nge-lag, tapi tampilannya lebih bagus gitu. Sama-sama aja sebenernya. Tapi lebih kontras nge-lagnya. Nggak tau apalah. Yaudah lah, daripada teman-teman penasaran, lagi-lagi berikut ini merupakan cemplikan bermain game di PSP Go ini, baik untuk game native PSP ataupun untuk yang game regulator. Cek this out guys. You win! Final round. Fight! Terima kasih telah menonton! 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 ini terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau ketertonan adversaries tenement Intro Tях 들�erti! Terima kasih telah menonton! Sebetulnya berkongsiняя komentar yang tersebut tetapi bisa Jamie save time fans charger saja namun kecenderungannya PSP Go ini tuh banyak banget yang kondisinya udah kurang layak seperti kayak lecet lah kayak misalnya tombol triggernya yang udah ngelupas warna peraknya jadi agak sedikit hati-hati lah kalau kita pilih konsol ini apalagi untuk yang mekanisme slidernya ini sangat rentan banget menurut Pichel buat kalian berminat dengan konsol ini bisa nanti cek linknya di deskripsi di bawah ini dan buat kalian mungkin tertarik untuk Pichel bahas game ataupun konsol lainnya bisa komen di bawah ini kira-kira game ataupun konsol apa yang bisa Pichel coba bahas berikutnya kalian juga bisa pertimbangkan buat subscribe pada channel kita yaitu Pichel main game dan buat kalian mungkin suka dengan gadget ataupun teknologi bisa kunjungi channel utama kita yaitu Pichel media group dan buat kalian penasaran tentang kehidupan ataupun cerita di belakang dari kita bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Femmes atau klik klik di atas sini jadi itu dia video Pichel kali ini Pichel undur diri thank you guys for watching we'll see you next video bye fokus dulu guys main guys saya tidak mau berganggu guys tonton selamat menikmati selamat menikmati